Dalam rangka merayakan hari jadi Bawaslu ke-12, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah merayakan dengan cara sederhana, yakni dengan cara membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Beginilah saat Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah secara langsung mendatangi warga kurang mampu yang ada di Kecamatan Koba untuk membagikan paket sembako, guna meringankan beban di tengah pandemi COVID-19 ini. Kegiatan bagi-bagi paket sembako ini dilakukan bersamaan dengan peringatan hari jadi Bawaslu ke-12. Aksi door-to-door ini dilakukan guna menghindari adanya kerumunan warga. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengambil langkah membagikan langsung ke rumah warga. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Robianto mengungkapkan, jika bantuan ini berasal dari Dana Suaraya Komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Ini dalam rangka Bawaslu ke-12 sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Bawaslu lagi kepada kita, bahwa dalam perayaan Bawaslu ke-12 ini kita merayakan secara sederhana dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap warga sekitar komisri kantor yang terdampak akibat penyebaran COVID-19. Jadi kami dari Bawaslu Bangka Tengah, pimpinan, beserta kejalanan sekretariat memberikan bantuan pakai sembahku secara swadaya kami, secara kekerasan kami. Diharapkan dengan aksi sosial ini dapat membantu meringankan beban warga kurang mampu yang ada di Kecamatan Koba. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, melaporkan.